Bolehkah saya berdoa selalu diberikan kemampuan untuk bisa terus ikhtiar? Boleh, tapi alasannya disini karena suami sudah tidak mau ikhtiar lagi karena di PHK. Lebih baik berdoa kepada Allah, suami diberikan semangat untuk berikhtiar. Ada laki-laki yang jiwa sama akalnya itu pendek. Kalau sudah tidak kerja di kantor, seakan tidak ada pilihan lain di dunia ini. Itu terlalu pendek sekali. Dan ini tanda apa? Imannya lemah. Maka doakan suami yang seperti ini. Padahal Allah bilang, bumi Allah luas. Dan makan rizki Allah yang ada di dalamnya. Rizki itu tidak hanya di pabrik, di kantor, tempat usaha. Di mana saja ada rizki Allah. Ambil, cari, jangan diam. Dan Allah berjanji memenuhi kebutuhan manusia-manusia seperti ini. Jangan putus asa. Demi Allah. Allah itu menjamin rizki setiap makhluknya. Jangan diam tapi. Bergerak. Dan malulah menyaksikan istrinya lah kemudian yang berikhtiar. Malu jadi laki-laki. Malu. Itu memalukan bagi seorang laki-laki. Maka jadilah laki-laki mulia di hadapan makhluk dan di hadapan Allah. Subhanahu wa ta'ana. Wallahu wa ta'ana.